Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja kah yang dapat kita ambil di dalamnya? Untuk mengetahui selengkapnya, simak video kami kali ini hingga akhir. Kisah adalah peristiwa masa lampau yang direkonstruksi atau diceritakan kembali dengan berdasar pada ingatan, kesan, juga penafsiran seseorang. Dalam agama Islam, terdapat berbagai macam kisah-kisah teladan yang memberi banyak pelajaran bagi umatnya. Bahkan, dalam hadis juga telah diterangkan berbagai kisah-kisah teladan yang terjadi di zaman Nabi, atau juga sebelum zaman itu. Hal tersebut bertujuan sebagai pembelajaran, agar umat Islam bisa meneladaninya. Berbagai kisah teladan mengenai kisah para Nabi, kisah para sahabat, serta kisah para kekasih Allah, juga dapat kita jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita. Kisah-kisah tersebut juga dapat menyadarkan kita sebagai manusia, akan kehadiran Allah SWT di dalam hati kita. Dalam kesempatan kali ini, kami telah merangkumkan beberapa kisah islami yang mengharukan, yang bisa kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita. Berikut kisah-kisahnya. Empat nasib prajurit halifah Umar Disebutkan, bahwa di zaman halifah Umar bin Abdul Aziz, ada serombongan prajurit yang diperintahkan untuk berperang melawan Romawi. Singkat cerita, mereka pun kalah, dan akhirnya ditangkap pasukan musuh. Kemudian, para rombongan yang berjumlah empat prajurit ini diadili di hadapan Kaisar Romawi. Sebelum dihukum, terjadi sebuah negosiasi dengan para prajurit ini. Pertama, dipanggilah salah seorang prajurit itu. Jika engkau masuk agamaku dan menyembah Tuhanku, maka engkau akan aku jadikan gubernur. Namun jika Anda menolak tawaranku, maka akan kutebas lehermu. Ucap Kaisar Romawi Saya tidak akan menjual agama dengan dunia. Jawab prajurit pertama. Maka, murkalah Kaisar Romawi mendengar jawaban itu. Dan seketika itu juga, ditebaslah leher sang prajurit muslim itu. Namun sebuah kejadian ajaib datang. Kepala prajurit yang terpisah dengan badannya yang lain, kemudian kepala berputar-putar sambil membaca ayat. Wahai jiwa yang tenteram. Ulanglah ke Tuhanmu dengan ridho beroleh ridho. Masukkan dalam lingkungan para hambaku. Masuklah ke surgaku. Kejadian ini membuat Kaisar Romawi geram bukan kepalang. Kemudian dipanggilah prajurit yang kedua. Dan sang kaisar menawarkan hal yang sama. Maukah engkau masuk agamaku, dan engkau akan kuberikan jabatan gubernur di Mesir. Serta aku juga tidak akan memenggal lehermu, seperti temanmu tadi yang telah menolak permintaanku. Ujar Sang Kaisar Apapun yang terjadi, saya tidak akan menjual agama dengan dunia. Kaisar memiliki kekuasaan untuk memotong tubuh saya, tetapi Kaisar tidak ada kekuasaan memotong iman saya. Jawab prajurit yang kedua itu. Mendengar jawaban itu, maka ditebaslah leher prajurit yang kedua tersebut. Setelah itu, kejadian luar biasa seperti yang dialami prajurit pertama kembali terulang. Kepala prajurit kedua juga berputar-putar, sambil ia melantunkan sebuah ayat. Maka dia pun dalam kehidupan yang penuh ridho dalam surga yang tinggi, dan bebuahan yang menggelanyut. Kemudian kepala itu terdiam, dan berhenti di sisi kepala prajurit yang pertama. Melihat kejadian itu, Kaisar pun tambah murka. Kemudian dipanggilah prajurit yang ketiga. Sekarang adalah giliranmu. Bersediakah engkau masuk agamaku, dan engkau akan ku jadikan gubernur? Tanya Sang Kaisar. Baiklah Tuhan. Saya memilih masuk agama Tuhan saja. Saya memilih dunia daripada akhirat. Ucap prajurit itu. Mendengar jawaban prajurit tadi, Sang Kaisar kemudian tertawa puas. Ia kemudian berkata kepada menterinya. Berikan dia lencana, pangkat, dan jubah kebesaran, serta naikkan pangkatnya. Namun menterinya itu kemudian berkata, Wahai Kaisar, hamba tidak akan menyerahkan semua itu, tanpa adanya sebuah ujian. Alangkah baiknya paduka katakan kepadanya, jika kalau dia memang jujur masuk agama kita, maka perintahkanlah dia membunuh salah seorang temannya. Setelah itu, barulah kami akan yakin. Kaisar pun menuruti perintah menterinya. Kemudian, prajurit tadi disuruh membunuh salah satu temannya. Prajurit itu pun menuruti apa yang telah diperintah oleh Sang Kaisar. Maka, dibunuhlah salah satu temannya dengan menggunakan pedang yang tajam. Setelah melihat hal ini, Kaisar kembali memerintahkan menterinya untuk memberikan pangkat yang tinggi. Namun, Menteri itu tampaknya masih kurang setuju dengan usulan Kaisar, dan ia lalu berkata, Ini tidak masuk akal, dan di luar kebijaksanaan, Wahai Tuanku. Paduka membenarkan kata-katanya, padahal ia sendiri telah menggadaikan agamanya, dan tidak menjaga teman-temannya. Wahai Paduka. Orang ini telah berhianat kepada teman-temannya, yang sudah lama bersamanya. Jika Anda memberikan jabatan tinggi padanya, bisa jadi suatu hari nanti ia juga akan berhianat kepada Anda. Ucap Menteri ketika menjelaskan kepada Kaisar. Jawaban tersebut ternyata membuat Kaisar termenung. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Sang Kaisar telah menetapkan keputusannya. Ternyata, Sang Kaisar memilih untuk mengeksekusi prajurit tersebut, lalu ditebaslah leher prajurit pengkhianat itu. Kejadian luar biasa pun terjadi lagi, sama seperti yang telah dialami teman-temannya sebelumnya. Kepala prajurit itu pun berputar tiga kali, sambil membaca sebuah ayat. Apakah kamu hendak mengubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Keadaan prajurit pengkhianat itu berbeda dengan prajurit-prajurit sebelumnya. Anehnya, kepala prajurit pengkhianat itu berhenti di pojok lapangan, dan tidak berkumpul dengan kepala teman-teman lainnya. Wafatnya cucu Rasulullah Lelaki itu berusia sekitar 58 tahun. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, di tahun 61 Hijriyah. Selepas menunaikan sholat subuh, dia bergegas keluar tenda, dan menaiki kuda kesayangannya. Pria itu menatap pasukan yang tengah mengepungnya, dan mulailah dia berpidato yang begitu indah, serta menyentuh hati. Lihat nasabku. Pandangilah siapa aku ini. Lantas, lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan, apakah halal bagi kalian, untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari washi dan keponakan nabimu, yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Jakfar, yang akan terbang dengan dua sayap di surga, itu juga pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang masyur di antara kalian, bahwa Rasulullah telah berkata tentang saudaraku dan aku? Keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sumbuh itu benar, karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayai ku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah al-Ansori. Tanyalah Abu Said al-Hudri. Tanyalah Sahal bin Sa'at. Tanyalah Said bin Arkom. Dan tanyalah juga Anas bin Malik. Yang mana, mereka akan memberitahu kalian, bahwa mereka pun mendengar apa yang telah Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan kedudukanku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Demikianlah ucapan yang keluar dari mulut cucu sang Nabi. Kata-kata yang begitu eloknya itu direkam oleh tarikh At-Tobari, juga dalam kitab Al-Bidayah Wan Nihaya. Namun, mereka yang hatinya telah terkunci, mereka tidak akan tersadar. Pasukan Ubaidillah bin Ziyad itu tetap memaksa pria yang bernama Hussein bin Ali itu, untuk mengakui kekuasaan halifah Yazid bin Muawiyah. Peristiwa ini agaknya menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa pertarungan di masa hilafah dulu, sampai mengorbankan nyawa seorang cucu Nabi SAW. Pasukan itu kemudian memukul kepala Hussein dengan pedang hingga berdarah. Hussein pun membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dan dengan cepat, balutan kain itu terlihat penuh dengan darah Hussein. Ada juga yang kemudian melepaskan panah, dan mengenai leher Hussein. Namun beliau masih hidup, sambil memegangi lehernya menuju ke arah sungai. Beliau merangkak ke arah sungai, karena saat itu beliau sedang kehausan. Shamir bin Ziljewsan kemudian memerintahkan pasukannya menyerbu Hussein. Mereka pun menyerang dari segala penjuru. Mereka pun tak memberinya kesempatan sedikitpun kepada beliau untuk minum. Menurut Imqatsir dalam Al-Bidayah, yang membunuh Hussein dengan tombak adalah, Sinan bin Anas bin Amr Nahai. Dia kemudian memotong leher Hussein, dan menyerahkan kepala sang cucu Nabi itu kepada Hawali bin Yazid. Ketika kepala Hussein dibawa ke hadapan Ubaidullah bin Ziyak, ia kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Hussein. Disitulah Anas bin Malik berkata, Demi Allah. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Hussein ini. Terdapat riwayat paling sohi dari peristiwa ini, yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Aku diberitahu oleh Muhammad bin Hussein bin Ibrahim. Dia mengatakan, Aku diberitahu oleh Hussein bin Muhammad, kami diberitahu oleh Jarir, dari Muhammad, dari Anas bin Malik Rodiaullah Wanhu dia berkata, Kepala Hussein dibawa dan didatangkan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Kepala itu ditaruh di bejana. Lalu, Ubaidullah bin Ziyad menusuk-nusuk dengan pedangnya, seraya berkomentar sedikit tentang ketampanan Hussein. Anas bin Malik Rodiaullah Wanhu mengatakan, Di antara Ahlul Bait, Hussein adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah s.a.w. Saat itu, Hussein Rodiaullah Wanhu disemir rambutnya dengan wasmah, atau sejenis tumbuhan pacar yang warnanya condong ke warna hitam. Hadis Riwayat Bukhari In Qatsir juga mencatat, bahwa terdapat 72 orang pengikut Hussein yang terbunuh hari itu. Imam Suyuthi dalam tarikh Al-Hulafa mencatat, bahwa ada 4.000 pasukan yang mengepung Hussein, dan pasukan itu di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abi Waqash. Pada hari terbunuhnya Hussein, Imam Suyuthi mengatakan dunia seakan berhenti selama tujuh hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama enam bulan. Imam Suyuthi juga mengutip dari Imam Tirmidzi. Yang mana, beliau meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad yang saat itu masih hidup. Salma bertanya, Mengapa engkau menangis? Ummu Salamah menjawab, Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah, yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya bertanya, Apa yang telah terjadi padamu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Hussein. Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa dahulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi kekuasaan. Apa mereka sangka, bahwa Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini? Lantas, apakah mereka yang telah membunuh Saidina Hussein, kelak mereka masih berharap mendapat syafaat dari Rasulullah di Padang Mahsyar? Dalam kisah yang memilukan ini, sungguh terdapat pelajaran yang berharga untuk kita semua. Abu Dujanah dan Pohon Kurma Pada zaman kenabian Rasulullah, ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujanah. Diceritakan, ia adalah seorang sahabat, yang ketika selesai sholat subuh selalu langsung pulang dengan tidak membaca doa. Ia pun tidak menunggu agar Rasulullah selesai membaca doa beliau terlebih dahulu. Perilaku Abu Dujanah ini pun kemudian dirasakan oleh Rasulullah. Sehingga, suatu saat beliau bertanya ke Abu Dujanah, Apa yang menyebabkan engkau berperilaku demikian, wahai Abu Dujanah? Abu Dujanah kemudian menjawab, Mohon maaf ya Rasul. Saya berbuat demikian, dikarenakan ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon ini bukan milikku. Jadi, saya buru-buru membersihkannya, dan kurma itu saya serahkan kepada pemiliknya, yakni tetanggaku. Diketahui, sang tetangga Abu Dujanah dikenal sebagai seorang yang munafik. Aku melakukannya tanpa sedikitpun diberi, dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan, agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut. Karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Akan tetapi, suatu ketika saya jumpai anakku sudah bangun terlebih dahulu. Dan kulihat dia tengah memakan buah kurma yang jatuh tersebut. Oleh karena itu, saya datangi anakku, dan lekas saya masukkan tanganku, agar bisa mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Namun saking kencangnya, anakku menangis berlinangan air mata. Begitulah, Ya Rasulullah. Ucap Abu Dujanah ketika menjelaskan. Mendengar kisah itu, Rasulullah seketika menangis, dan kemudian beliau memanggil tokoh munafik tersebut. Kepadanya, Rasulullah berkata, Maukah engkau, jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat, dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrut berwarna biru. Disirami dengan emas merah, tangkainya terbuat dari mutiara putih. Begitulah tawaran dari Nabi Muhammad. Namun, lelaki yang dikenal sebagai seorang yang munafik ini lantas menjawab dengan tegas. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun, kecuali dengan uang kontan, dan tidak pakai janji. Di tengah proses itu, tiba-tiba Saidina Abu Bakar Ashiddiq datang. Dan ia lantas berkata, Ya sudah. Aku beli dengan 10 kali lipat, dari harga kurma yang paling bagus di kota ini. Mendengar ini, orang munafik tersebut berkata kegirangan. Baiklah. Aku bersedia menjual pohon ini. Setelah sepakat, pada saat itu juga, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Rasulullah SAW kemudian bersabda. Wahai Abu Bakar. Aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda nabi ini, Saidina Abu Bakar merespon dengan bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Si munafik kemudian berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya, lalu menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi padanya di hari itu. Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal, kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah, dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakan buahnya lebih dahulu. Buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu, walau sedikitpun. Pada malam harinya, saat si munafik tidur, terjadi peristiwa yang tak diduga. Pohon kurma yang berada di pekarangan rumah si munafik itu, tiba-tiba berpindah posisi. Dan pohon kurma itu kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah, tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Dan seolah-olah, pohon kurma tersebut tak pernah dipindah oleh tangan manusia ke pekarangan Abu Dujana. Tempat asal pohon itu tumbuh diketahui rata dengan tanah, seperti tanah rata yang normal. Tidak ada bekas cangkulan, atau usaha dari tangan manusia untuk memindahkannya. Saat terbangun di pagi harinya, si munafik keheranan. Kisah ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, yakni betapa hati-hatinya Abu Dujana. Sahabat Nabi yang menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Sesulit dan seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memakan makanan barang yang haram, walaupun itu untuk keluarganya sendiri. Ibu yang memasak batu Seorang ibu akan berbuat apapun yang terbaik untuk anak-anaknya. Meskipun ia terpaksa berbohong, hanya untuk membuat anak-anaknya tidak menangis karena kelaparan. Seperti kisah ibu yang memasak batu pada masa halifah Umar bin Khotob. Diketahui, Saidina Umar bin Khotob termasuk sahabat Rasulullah SAW, yang beliau telah dijamin masuk surga. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil, dan sangat memperhatikan rakyatnya. Banyak riwayat yang menceritakan kisah Umar bin Khotob selama masih hidup. Salah satunya adalah peristiwa saat halifah Umar bertemu seorang ibu yang memasak batu. Lantaran tak memiliki makanan apapun, ia terpaksa berbohong memasak sesuatu, supaya anak-anaknya berhenti menangis. Kisah Umar dan seorang ibu pemasak batu dituliskan dalam salah satu buku yang berjudul, Kisah dan Hikmah, oleh Duroruddin Masyad. Dikisahkan pada suatu malam, menjelang dini hari, halifah Umar melakukan kebiasaan rutinnya. Beliau biasa patroli malam, berjalan bersama pengawalnya, untuk melihat kondisi rakyatnya. Sampailah Umar di sebuah dusun kecil terpencil. Sayup-sayup telinga Umar menangkap suara tangisan anak kecil. Tak lama kemudian, tangisan berhenti, namun sebentar terdengar lagi. Tangis anak-anak kecil ini terdengar memilukan hati. Umar kemudian mencari sumber suara tangis itu, yang ternyata mengarah pada sebuah rumah gubuk sederhana, yang hanya terbuat dari kulit kayu. Di dalamnya tampak seorang ibu yang tengah duduk di depan sebuah tungku, yang seolah-olah ia sedang memasak. Sesekali ibu ini sibuk mengaduk panci, sesekali pula ia membujuk anak-anaknya untuk tidur. Diamlah wahai anakku. Tidurlah kamu sesaat, sambil menunggu bubur ini segera matang. Ujar sang ibu. Anak-anak itu pun dapat tidur sesaat, setelah mendengar perkataan ibunya. Namun tak lama kemudian, ia kembali terbangun lagi, dan anak-anak itu kembali menangis lagi. Kejadian ini berulang kali, sampai akhirnya membuat Umar penasaran, dengan apa yang sedang dikerjakan sang ibu. Perlahan Umar mendekat, lantas tangannya mengetuk pelan di daun pintu, sambil mengucapkan salam. Umar yang tak ingin identitasnya diketahui, ia bertamu dalam keadaan menyamar. Umar lantas bersegera melontarkan pertanyaan, tentang apa yang sedang dimasak si ibu. Dan apa penyebab si putra tak henti-hentinya menangis pula. Dengan sedih, si ibu menceritakan keadaannya. Ia mengatakan, bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Sementara, ia tak punya makanan apapun di rumahnya. Ibu ini juga mengatakan, bahwa yang sedang dimasak adalah sebongkah batu. Hal itu terpaksa ia lakukan, untuk menghibur sang anak, agar ia mengira seolah-olah ibunya sedang membuat makanan. Ibu ini juga sempat mengumpat kekesalannya pada sang pemimpin masa itu. Selakalah engkau wahai Amirul Mukminin, Umar ibn Khotob, yang telah membiarkan rakyatnya dalam kelaparan. Mendengar kekesalan dari ibu ini, Umar lantas pergi dan menangis. Beliau memohon ampun pada Allah SWT. Beliau merasa menjadi pemimpin yang teledor, hingga beliau tak tahu, bahwa ada rakyatnya yang dalam kesusahan. Tanpa berpikir panjang, Umar segera pulang dan mengambil sekarung gandum. Ia pun membawa sendiri karung gandum di punggungnya, dan menuju ke rumah ibu yang sedang memasak batu. Pengawal Umar yang melihat pemimpinnya tergopoh-gopoh membawa karung gandum, mereka kemudian menawarkan diri untuk membantunya. Namun, halifah Umar saat itu justru menolaknya. Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya sajalah yang mengangkut karung ini. Ujar pengawal. Apakah kalian mau menggantikanku, menerima murga Allah, akibat aku telah membiarkan rakyatku dalam kelaparan. Biarlah aku sendiri yang memikulnya, karena ini lebih ringan bagiku, dibanding siksaan Allah di akhirat nanti. Jawab Umar yang terus berjalan membawa karung gandum. Setelah sampai di rumah ibu ini, Umar langsung memasakkan sebagian gandum ini, untuk dijadikan makanan. Setelah matang, ibu dan anak-anaknya ini dipersilahkan untuk makan, sampai akhirnya mereka merasa kenyang. Umar pun lantas pamit, setelah ibu dan anak ini makan dengan cukup. Umar kemudian juga berpesan, agar esok harinya ia datang ke Baitul Mal, dan menemui sang halifah, untuk bisa mendapatkan jatah makan dari negara. Ibu tersebut lantas mengucapkan terima kasih, dan berkata, Engkau ini lebih baik dibanding halifah Umar. Demikian ucapnya. Perasaan bahagia sekaligus duka menyelimuti dada Umar. Keesokan harinya, datanglah ibu itu ke Baitul Mal, untuk meminta jatah tunjangan pangan bagi dirinya, dan anak-anaknya. Umar menyambut dengan senyum bahagia. Dan ketika ibu itu menyadari, bahwa orang yang telah membantunya di Malam Buta adalah Umar, sang Amirul Mukminin, si ibu ini langsung kaget. Umar justru menyambut ibu ini sambil mendekat, dan menyampaikan permohonan maaf. Sebagai pemimpin, Umar tidak sungkan meminta maaf pada rakyatnya yang telah luput dari perhatiannya. Umar tetap sholat meski tubuhnya mengalami enam tusukan. Kisah kali ini masih tentang halifah Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khotob. Diriwayatkan, ada enam luka tusukan pisau di tubuh Umar bin Khotob pada pagi itu, pada tanggal 26 Julhijjah, tahun 23 Hijriyah. Tiga di bagian punggung, dan tiga lagi di perut. Adalah Abu Lulu'ah, seorang pemuda Persia bekas tawanan perang. Dialah yang telah menusuk sang halifah, saat beliau tengah menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi pada pagi itu. Umar pun kemudian minta salah satu sahabat, yakni Abdurrahman bin Auf, untuk menggantikan dirinya menjadi imam sholat subuh. Sementara itu, halifah Umar sedang terbaring bersimbah darah. Abdurrahman bin Auf sengaja memperpendek bacaan surah, agar mereka bisa segera memberi pertolongan kepada Umar. Maka setelah selesai sholat, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, dan Umar bin Maimun, serta sejumlah sahabat, mereka kemudian mendatangi Umar bin Khotob, untuk memberi pertolongan. Namun, justru Umar lebih dulu yang menyapa para sahabat tersebut. Apakah engkau telah selesai sholat? Tanya Umar kepada Abdurrahman bin Auf dan para sahabat. Kepada Umar bin Khotob, Abdurrahman bin Auf mengataka, bahwa sholat subuh sudah selesai dilaksanakan. Mendengar jawaban tersebut, Umar menyatakan keinginannya, untuk juga menunaikan sholat subuh yang belum dia kerjakan. Wahai Amirul Muqminin, engkau saat ini sedang mengalami luka parah. Kata Abdurrahman bin Auf. Umar tetap pada keinginannya, yakni mengerjakan sholat subuh, meski dalam keadaan terluka parah dengan enam tusukan pisau. Menurut Umar, bagi seorang Muslim laki-laki tidak ada halangan untuk mengerjakan sholat. Bahkan, bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja, mereka bukan termasuk umat Islam. Tidak ada halangan bagi laki-laki untuk mendirikan sholat. Sesungguhnya, tidak Islam bagi mereka yang meninggalkan sholat. Begitulah kata Umar bin Hotob. Maka, Sang Amirul Muqminin itu pun meminta kepada para sahabat, agar membalut lukanya dengan kain, agar darah berhenti mengucur. Setelah itu, dengan dipapah para sahabat, Umar mengambil air wudhu, dan kemudian beliau mengerjakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Umar diantar ke rumahnya. Sejumlah sahabat memanggilkan Tabib, untuk mengobati luka Umar. Namun, luka pria yang dijuluki singa padang pasir itu sudah terlanjur parah, dan racun dari pisau telah menjelar ke seluruh tubuh beliau. Beberapa kali Tabib berusaha memberikan minum jus kurma, untuk mengobati luka Umar. Namun, air minum itu justru keluar lagi dari luka Umar. Dan pada hari Ahad, tanggal 27 Julhijjah, tahun ke-23 Hijjah, halifah Umar menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum wafat, Umar meminta izin, agar ia bisa dimakamkan di samping makam Rasulullah, dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Boca Ajaib Yang Mempermalukan Raja Kafir Terdapat sebuah kisah mengenai anak ajaib, yang mampu mengalahkan tukang sihir dan tentara kerajaan. Diketahui, Rasulullah SAW merupakan figur penyayang anak. Ketika beliau bertemu anak kecil, anak itu langsung dibopong, dan akan dicium keningnya. Sebab, menurut beliau, aroma anak kecil adalah aroma surga. Beliau juga senang berkisah di hadapan anak-anak. Salah satu kisah beliau adalah cerita tentang bocah ajaib, yang pernah disampaikan, dan selalu dikenang oleh sahabat-sahabat junior nabi, seperti yang dialami Suhaib. Suhaib menuturkan dalam hadis, yang telah diriwayatkan oleh imam muslim. Bahwa Rasulullah pernah berkisah, tentang seorang bocah ajaib di masa lampau. Anak ini semula ingin dikader menjadi ahli sihir raja, sebab ahli sihir yang ada sudah tua renta. Tunjuklah seorang anak, Wahai Tuhanku. Dia akan saya ajar ilmu sihir, supaya kelak ia bisa mewarisi seluruh ilmuku. Pinta tukang sihir kepada sang raja. Akhirnya, raja pun menunjuk seorang anak yang luar biasa, berdasarkan dari hasil seleksi yang ketat. Namun, setiap anak itu hendak diajari sang tukang sihir, ia malah memilih berkumpul dengan orang lain. Ia memilih duduk bercengkrama dengan seorang ahli agama, atau yang sekarang biasa disebut sebagai ulama. Tukang sihir itu pun jengkel, hingga memukuli anak bibiknya itu, sebab ia sering telat dan datang terlambat. Mendapati perlakuan kasar dari tukang sihir, anak itu merajuk kepada sang ulama. Anak itu lalu diberi saran, agar pandai-pandai membuat alasan kepada tukang sihir. Katakan saja kepadanya, jika kamu terlambat karena urusan keluarga, atau kendala kendaraan yang kamu tumpangi. Demikian nasihat sang ulama. Akhirnya, anak itu terus-menerus berbohong kepada tukang sihir, dan mengikuti anjuran rahik. Hingga suatu saat, ia tiba-tiba dirasuki rasa bimbang. Ia bimbang menuruti nasihat ulama, atau memilihi mengikuti jejak tukang sihir. Kebetulan, saat itu ia melihat ada hewan besar yang menakut-nakuti penduduk, hingga mereka terpojok dalam ancaman bahaya. Seketika itu juga, melintaslah niatan dalam pikiran anak itu. Aku ingin mencoba, manakah ilmu yang lebih hebat di antara keduanya. Ilmu yang ku dapat dari ulama, ataukah ilmu dari si tukang sihir. Ucapnya dalam hati. Kemudian, diujinya lah ilmu yang didapatkan dari sang tukang sihir, dengan melemparkan batu kerikil ke arah hewan buas tersebut. Akan tetapi, hewan tersebut masih juga belum takluk, walau ia sudah menggunakan ilmu dari sang penyihir. Dia kemudian mengambil lagi batu kerikil, dan berkata dalam hati, kalau ilmu dari ulama lebih hebat, maka batu yang ku lempar ini akan dapat mengusir hewan besar itu. Sambil membaca bismillah, batu itu kemudian dilempar ke arah hewan besar. Dan ternyata, sang pengganggu penduduk itu mati seketika. Sehingga, ilmu dari ulama ternyata lebih hebat dibandingkan ilmu dari si tukang sihir. Penduduk yang baru saja melihat kejadian aneh itu, seketika mereka berbondong-bondong mendatangi bocah ajaib itu. Mereka berkeyakinan, kalau hewan besar saja langsung mati hanya dengan sekali lempar batu kecil, maka anak itu tentu adalah anak ajaib. Akhirnya, banyak dari mereka yang penyakitnya meminta diobati oleh sang anak ajaib. Orang buta, orang bisu, pengidap sakit kulit, semua datang minta diobati olehnya. Dan benar saja. Hanya dengan membaca-bacaan bismillah, semua bisa menjadi sehat dan kembali normal. Sontak, kabar kehebatan bocah ajaib itu tersebar ke seantero negeri. Seorang pejabat istana yang buta pun mencari bocah ajaib, dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Dan ia akan memberikan kepadanya, asalkan sakit butanya bisa disembuhkan. Dan lagi-lagi, dengan sekali usap sambil membaca basmalah, kebutaan yang diderita pejabat istana itu sembuh, dan ia dapat melihat kembali. Ulama yang menjadi guru dari sang bocah ajaib itu, akhirnya ia tahu kabar kehebatan muridnya. Sang ulama itu pun kemudian berkomentar, Ilmu yang kamu dapatkan lebih tinggi daripada ilmuku sendiri. Cepat atau lambat, kamu pasti akan diuji lagi. Namun, jangan katakan kalau ilmu itu berasal dariku. Suatu ketika, pejabat istana yang sudah dapat membuka matanya, ia pun kembali menghadap raja. Kemudian sang raja bertanya kepadanya, Siapa yang telah mengobatimu? Lalu pejabat istana itu menjawab, Tuhannya si bocah ajaib. Ia telah belajar ketuhanan kepada seorang ulama. Sang raja sangat marah besar, sebab selama ini dia telah mengaku sebagai Tuhan. Kamu, ulama, dan bocah itu. Berarti kalian telah menuhankan selain diriku. Datangkanlah ulama dan bocah itu kemari bersamamu. Setelah ketiga-tiganya menghadap, sang raja pun memerintahkan mereka melepas keyakinan mereka. Akan tetapi, permintaan sang raja itu ditolak oleh mereka semua. Dan mereka pun diancam dengan dipecahkan kepalanya, jika mereka tetap beriman. Karena masing-masing menolak, akibatnya pejabat istana dan ulama itu dieksekusi sang raja, hingga mereka meninggal dunia. Sementara, khusus bocah ajaib, sang raja memerintahkan agar ia diasingkan di pucuk gunung. Tapi di tengah perjalanan, pasukan yang membawanya justru tertimbun longsor. Bocah ajaib ini pun selamat, dan dia datang menghadap raja. Raja bertanya, Kemudian dijawab oleh bocah ajaib itu. Mereka mati tertimbun longsoran bukit. Raja bertambah giram, lalu ia memerintahkan agar bocah itu diikat, dan dilarung menggunakan sampan di tengah laut. Tetapi, saat prajurit yang hendak melarung di tengah laut, mereka malah justru tergulung ombak. Dan mereka pun akhirnya mati semua, kecuali bocah ajaib itu sendiri. Bocah ajaib yang selamat itu kembali mendatangi raja. Alangkah terkejutnya sang raja, karena mendapati bocah ajaib itu tetap hidup. Sementara, yang diperintah menghukum, justru merekalah yang mati semua. Siapa yang berhasil menyelamatkanmu? Tanya raja setengah gusar. Yang menyelamatkan aku adalah Tuhanku, Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai raja, jika kamu ingin membunuhku, putuslah pasukan memanahmu untuk menghabisi nyawaku. Pinta bocah ajaib itu kepada raja. Karena selalu gagal dalam menghukum bocah ajaib itu, akhirnya sang raja menuruti saran darinya. Bocah ajaib itu kemudian diikat di tiang depan istana. Di hadapannya telah bersiap satu regu pasukan pemanah, dan telah mengarahkan anak panahnya ke tubuh bocah ajaib yang tak berdaya itu. Tanpa ragu dan rasa takut, sang bocah ajaib itu berkata, Jika kalian ingin membunuhku, lepaskan anak panah kalian dengan membaca basmala. Sebab, ajalku akan segera datang. Dengan membaca basmala, akhirnya seluruh prajurit melepaskan anak panahnya masing-masing. Sehingga, bocah ajaib itu pun kemudian meninggal dunia dengan tenangnya. Meskipun ia telah berhasil membunuh sang bocah, sang raja malah bertambah gusar. Sebab, sang raja mendapati satu regu pasukan pemanahnya kini telah masuk Islam. Demikian kisah yang pernah disampaikan Rasulullah, untuk memotivasi anak-anak yang hidup di masa beliau, hingga masa yang akan datang. Hal ini sebagai bukti, bahwa Rasulullah sangat sayang terhadap anak-anak penerus perjuangan. Rezeki tak terduga Hari Jumat adalah hari yang paling mulia dalam ajaran agama Islam. Hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan-keutamaan hari ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini. Sebaik-baik hari, di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini, Adam diciptakan. Hari di mana ia dimasukkan ke dalam surga, dan hari di mana ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi, kecuali terjadi pada hari Jumat. Hadis Riwayat Muslim Abu Hurairah mengatakan, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Di hari Jumat itu terdapat satu waktu. Yang mana, jika seorang Muslim melakukan sholat di dalamnya, dan memohon sesuatu kepada Allah SWT, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau SAW memberi isyarat dengan tangannya, yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis Riwayat Bukhori Terdapat sebuah kisah, yang disebutkan dalam Mawais Usfuryah, karya Muhammad bin Abu Bakar. Dalam kisah berikut ini, setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi kita, tentang betapa mulianya hari Jumat ini. Dikisahkan, terdapat seorang pemuda non-Muslim hendak masuk Islam. Ia bersama anak dan istrinya kemudian berkunjung kepada Malik bin Dinar, yang saat itu berada di Bashroh. Mereka datang kepada Malik bin Dinar untuk meminta penjelasan tentang ajaran Islam. Setelah mendengar semua penjelasan Malik bin Dinar, mereka pun masuk Islam, dengan disaksikan para jamaah pengajian Malik bin Dinar. Pemuda itu beserta keluarganya lantas berpamitan kepada Malik bin Dinar. Sebelum pergi, Malik bin Dinar kemudian memberinya uang saku, namun pemuda itu menolaknya. Sang pemuda menolaknya dengan alasan, ia tidak mau menjual agama dengan dunia. Pemuda itu lantas berjalan terus, hingga sampai ke sebuah bekas perkampungan. Di sana, ia melihat ada rumah yang layak ditempatinya bersama anggota keluarganya. Dan mereka pun akhirnya memilih tinggal di sana. Keesokan harinya, saat itu hari Rabu, istrinya menyuruh pemuda itu untuk pergi ke pasar. Sang pemuda pun menyetujuinya, dengan harapan, ia dapat mencari pekerjaan, dan upahnya nanti bisa dibuat untuk membeli makanan. Namun, setelah di beberapa waktu yang lama di pasar, ia tak mendapat pekerjaan apa-apa. Kalau seperti ini terus, agaknya lebih baik aku bekerja kepada Allah saja. Kata pemuda itu dalam hati. Ia lantas pergi ke sebuah masjid. Di sana, ia mengerjakan sholat, dengan harapan mendapat upah darinya. Namun, yang terjadi malah ia tak mendapat apa-apa, sampai dirinya pulang ke rumah. Istrinya pun bertanya tentang bahan makanan, sebagai hasil dari kerja si suami tadi. Namun, pemuda itu malah menjawab. Aku telah bekerja seharian kepada sang raja, namun hari ini dia belum memberiku upah. Mudah-mudahan besok upah itu segera diberikan. Saat itu, sang pemuda terpaksa berbohong ke istrinya, bahwa ia telah bekerja kepada sang raja. Akhirnya, malam itu, pemuda itu bersama keluarga tidur dalam keadaan menahan lapar. Pagi harinya, ia pergi lagi ke pasar. Namun, ia masih bernasib sama dengan hari sebelumnya, yaitu tidak mendapat pekerjaan apa-apa. Ia juga melakukan hal yang sama, dengan yang ia lakukan di hari sebelumnya, yakni dengan sholat di masjid. Hal itu ia lakukan, dengan harapan akan segera mendapat upah dari Allah. Akan tetapi, ia pun tetap saja pulang dengan tangan kosong. Malam itu, satu keluarga miskin itu tidur dalam keadaan sangat lapar. Keesokan paginya, pemuda itu melakukan aktivitas yang sama dengan hari sebelumnya. Ia tetap pergi ke pasar mencari pekerjaan, agar bisa menghidupi keluarganya. Namun, tetap saja tak ada orang yang memberinya pekerjaan. Dan ia pun pergi lagi ke masjid, melaksanakan sholat, dan berdoa kepada Allah, Sang Raja dari segala raja. Ya Allah, engkau telah memuliakanku dengan mahkota Islam. Maka dengan kemuliaan Islam dan hari Jumat ini, aku memohon kepadamu. Aku memohon, agar engkau berkenan menghilangkan segala keresahan yang ada hatiku ini, karena telah memikirkan nafkah untuk keluargaku. Aku memohon kepadamu, agar engkau memberiku rezeki dari jalan yang terduga. Sungguh, aku merasa malu kepada istri dan anakku. Aku khawatir, mereka akan berubah pendirian karena keadaan yang seperti ini, setelah mereka masuk Islam. Demikianlah ucap sang pemuda. Siang itu, ketika pemuda itu sedang mengikuti sholat Jumat di masjid, dan keluarganya sedang menahan rasa lapar yang sangat menyiksa, tiba-tiba seorang lelaki tampan bertamu ke rumahnya. Kepada istrinya, tamu itu berkata hendak memberikan sebuah nampan emas, yang bertutupkan sapu tangan bersulam emas pula. Ambillah ini. Ini adalah upah kerja suamimu selama dua hari ini. Dan katakan kepadanya, kalau ia ingin mendapat gaji yang lebih besar lagi, maka hendaknya ia bekerja lebih rajin lagi, terutama di hari Jumat ini. Pekerjaan kecil di hari ini, akan bernilai besar menurut sang raja tempatnya bekerja. Kata tamu tersebut. Setelah tamunya pulang, sang istri membuka nampan itu. Dan betapa kagetnya ia, ternyata nampan itu berisi seribu dinar. Ia lantas membawa beberapa dinar ke toko emas. Melihat dinar yang dibawa istri pemuda itu, sang pemilik toko emas itu pun heran. Setiap emas dinar yang ditimbangnya, beratnya bisa menjadi dua kali lipat dari biasanya. Ia lantas bertanya kepada si perempuan tadi, dari mana asal-muasal emas dinar tersebut. Setelah mendengar penuturan istri pemuda itu, sang pemilik toko emas yang non-muslim pun masuk Islam. Tak hanya itu, sang pemilik toko emas itu pun memberikan uang seribu dinar secara cuma-cuma, kepada istri sang pemuda itu. Pakailah uang ini, kalau habis, kabari saja aku. Ucap sang pemilik toko emas. Sementara itu, sang suami merasa sangat bersedih, karena di hari itu ia tak mendapatkan apapun untuk dibawa pulang. Ia lantas mengisi sapu tangannya dengan pasir, dan ia berencana akan mengatakan kepada istriya, bahwa bungkusan itu adalah tepung gandum. Sampai di rumah, pemuda itu menyembunyikan bungkusan pasir itu di balik pintu. Namun, ia merasa ada pemandangan yang aneh. Di rumahnya, nampak sudah ada meja kursi yang indah. Tak hanya itu, tercium pula aroma masakan yang lezat dari arah dapur. Setelah ditanya sang suami, istrinya kemudian menceritakan segala hal yang telah terjadi kepadanya. Sang suami pun bersujud syukur kepada Allah, Azza wa Jalla. Dan sang istri juga menanyakan, apa isi sapu tangan yang ada di balik pintu itu. Sudah, lupakan saja. Tak usah kau tanyakan lagi. Kata pemuda itu sambil menghiraukan bungkusan sapu tangannya. Karena merasa penasaran, sang istri pun membuka sapu tangan milik suaminya. Dengan izin Allah, pasir yang tadinya ada di dalamnya, ketika dibuka ternyata isinya telah berubah menjadi emas. Subhanallah. Menyaksikan keajaiban itu, sang pemuda pun bersujud lagi kepada Allah. Dan semenjak kejadian itu, ia semakin rajin bekerja kepada Allah, sampai ajal menjemputnya. Kisah Nabi dan Seorang Anak Yatim di Hari Raya Dalam suatu riwayat, Rasulullah pernah dibuat ternyuh di pagi hari raya Idul Fitri, karena kesedihan dari seorang anak yatim. Lebaran Idul Fitri merupakan hari fitrah yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan, bagi seluruh umat muslim. Pada hari itu, semua orang menyambut dan merayakan lebaran dengan penuh sukacita. Namun, tidak semua orang dapat menyambut lebaran dengan penuh kebahagiaan. Ada dari mereka yang tak bisa merayakan lebaran tanpa seorang ibu atau ayah, bahkan tanpa ditemani satupun anggota keluarganya. Ternyata, kisah ini pernah dialami oleh seorang anak yatim, ketika zaman Rasulullah SAW dahulu. Pada pagi hari Satu Syawal, Rasulullah SAW keluar dari rumah, untuk melakanakan sholatid. Ketika berjalan, Baginda melihat banyak anak-anak sedang bermain. Kemudian Baginda menemukan seorang anak yang menyendiri, menunduk, sambil ia menangis. Nabi lalu bertanya, Apa yang membuatmu menangis, wahai anakku? Anak tersebut tidak tahu, jika yang bertanya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tanpa berani mengangkat kepalanya, dan tidak melihat siapa yang bertanya, perlahan-lahan sambil menangis ia bercerita kepada Nabi. Doakanlah aku wahai seseorang. Ayahku wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW. Kemudian ibuku menikah lagi dengan orang lain. Mereka mengambil rumahku, serta memakan hartaku. Jadilah aku seperti yang engkau lihat sekarang. Aku tak mempunyai pakaian, kelaparan, sedih, dan menjadi hina. Ketika hari raya tiba, aku melihat teman sebayaku bermain. Aku jadi bertambah sedih, lalu aku menangis. Ungkap anak kecil tersebut. Setelah Rasulullah mendengar cerita itu, seketika hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Kemudian, Nabi menawarkan kepada anak itu. Apakah kau mau aku jadi ayahmu? Mendengar jawaban itu, anak tersebut seketika berhenti menangis. Kemudian, ia melihat sosok yang berdiri di depannya dengan penuh takjub. Lantas, anak itu lalu menjawab. Bagaimana mungkin aku bisa menolaknya, menolak tawaran dari engkau, wahai Rasulullah. Sediralah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil anak itu, lalu dibawanya ke rumah beliau. Anak itu kemudian disuruh berdiri tegak. Nabi kemudian mengenakan sebuah pakaian untuk anak tersebut. Lalu, anak itu keluar bermain sama teman-teman sebayanya. Melihat keadaannya yang sudah berubah, anak-anak yang lain pun bertanya. Sebelumnya kamu terlihat bersedih. Sebelumnya kamu berdiri di antara kami sambil menangis. Sekarang, hal apakah yang membuatmu dapat tersenyum? Kemudian dijawablah oleh sang anak yatim tadi. Semula aku lapar, dan sekarang aku merasa kenyang. Semula aku telanjang, dan sekarang aku mendapat pakaian. Semula aku tidak punya ayah, dan sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi ayahku. Jawab anak tersebut. Dari Sahal bin Sa'atrodiya Allahuan Hu, dia berkata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Aku dan orang yang mengurus, atau menanggung anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari Baju Lebaran Untuk Sang Cucu Nabi Tradisi menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan baju baru, tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Bahkan, kebiasaan ini sudah ada, sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kisah diceritakan, tatkala lebaran tinggal menghitung hari, kedua cucu Rasulullah belum memiliki baju baru untuk merayakan lebaran. Meskipun bagian dari keluarga Rasulullah, kehidupan rumah tangga Fatimah dan Ali bin Abi Talib tidaklah seperti sahabat-sahabat lainnya. Mereka termasuk keluarga yang miskin dikala itu. Ibnu Syarasyub dari Al-Ridho, dan dinukil oleh Hakim Al-Naisaburi dalam kitabnya Al-Amali menceritakan kisah tersebut. Saat itu, Hasan dan Hussein merasa sedih, tatkala melihat teman-temannya di seluruh penjuru negeri sudah memiliki pakaian baru. Dengan baju barunya masing-masing, para teman mereka sudah bersiap untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Karena tak kuasa menahan kesedihan hatinya, Hasan dan Hussein memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya. Wahai ibu, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian lebaran, kecuali kami berdua. Mengapa ibu tidak menghiasi kami? Fatimah menjawab, Baju kalian masih dibuat di tukang jahit. Malam Hari Raya, atau yang lebih kita kenal dengan malam takbiran pun tiba. Sementara, pakaian baru mereka belum juga terlihat, sehingga membuat Hasan dan Hussein merasa gundah. Mereka pun kembali bertanya, perihal pakaian baru mereka kepada Fatimah. Mendapat pertanyaan tersebut, Fatimah menjadi menangis. Karena, pada saat itu sebenarnya dia tidak memiliki uang, untuk membeli baju lebaran bagi kedua buah hatinya. Tidak lama berselang, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Fatimah pun menghampiri seraya bertanya. Siapakah orang yang diuar? Orang tersebut menjawab, Wahai Putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya datang dengan membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu. Fatimah kemudian membukakan pintu, dan tampak seseorang sedang membawa sebuah bingkisan. Oleh orang itu, bingkisan tersebut kemudian diberikan kepada Fatimah. Dengan penasaran, Fatimah lalu membuka bingkisan tersebut, dan di dalamnya terdapat dua gamis, dua celana, dua mantel, dua sorban, dan juga dua pasang sepatu hitam, yang semuanya terlihat begitu indah. Fatimah memanggil Hasan dan Husin lalu memakaikan busana tersebut kepada kedua putra kesayangannya itu. Betapa senangnya kedua cucu kesayangan Rasulullah itu, tatkala keinginan mereka sudah terpenuhi. Namun, di dalam hati Fatimah masih penasaran, siapakah tukang jahit itu. Mengapa dia datang secara tiba-tiba, lalu memberikan hadiah yang sedang diinginkan kedua putranya itu. Saat Rasulullah datang, beliau melihat kedua cucunya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang indah. Dengan bahagia, Rasulullah menggendong keduanya, serta mencium mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rasulullah kemudian bertanya kepada putrinya, Apakah engkau melihat tukang jahit tersebut? Fatimah menjawab, Iya, aku melihatnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, Wahai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan, sang penjaga surga. Melalui kisah ini, dapat kita ambil pelajaran, bahwa keluarga Rasulullah sekalipun masih sulit merasakan kebahagiaan lebaran dengan pakaian baru. Sekiranya Rasulullah meminta kekayaan, malaikat Jibril pun menawarkan gunung Uhud menjadi emas. Namun, Rasulullah justru menolaknya. Beliau memilih suhud di dunia. Sebab beliau mengetahui, bahwa kenikmatan dunia hanya bersifat sementara, dan kehidupan akhirat adalah kekal abadi selamanya. Kisah Suami Istri Yang Diabadikan Dalam Al-Hur'an Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh jiwa. Kisah ini sangat sulit dipercaya bagi banyak orang yang menjadi korban materialisme, hingga mendominasi seluruh dimensi kehidupannya. Kisah ini disinggung dalam surah Al-Insan. Para mufasir umumnya sepakat, bahwa ayat-ayat tersebut turun berkaitan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan istrinya, Sayyidah Fatimah Az-Zaro. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman. Yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga. Yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar, dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu, hanyalah untuk mengharapkan keridoan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula menghendaki ucapan terima kasihmu. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari, yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Surah Al-Imsan, ayat 5 hingga 10. Dikisahkan, bahwa saat masih kecil, Al-Hasan dan Al-Hussein jatuh sakit. Tatkala penyakit keduanya semakin parah, Saidina Ali dan Saidah Fatimah bernazar. Yang mana, apabila kedua putranya sembuh, maka mereka akan berpuasa selama tiga hari. Meskipun memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, pasangan suami-istri ini hidup serba kekurangan. Suatu hari, Saidina Ali mendatangi rumah seorang Yahudi, untuk meminjam tiga soh gandum. Perlu diketahui, satu soh kurang lebih seberat 3 kilogram. Kemudian orang Yahudi itu berkata, Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan, asalkan dengan syarat, kamu bisa memintal wal ini. Kebetulan, Saidina Ali memang pandai memintal wal, dan menerima syarat itu. Lalu beliau membawa gandum tersebut, dan memberikannya kepada Saidah Fatimah. Kemudian, Allah yang maha pemurah lagi maha penyanyang memberikan kesembuhan kepada Hasan dan Husin. Saidina Ali dan Saidah Fatimah pun akhirnya menepati nazarnya, dan akan berpuasa selama tiga hari. Pada hari pertama, Saidah Fatimah menggiling satu soh gandum untuk membuat roti. Sembari menunggu saat berbuka, mereka meletakkan beberapa potong roti beserta garam dan cuka di hadapannya. Saat terdengar suara Bilal bin Robbah mengumandangkan adzan sholat maghrib, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk seseorang. Saidina Ali lalu membukanya, dan menjumpai seorang lelaki renta miskin sedang meminta sedekah. Lelaki itu berkata, Aku dan istriku sangat kelaparan dan kesakitan. Mendengar perkataan lelaki renta miskin itu, Saidah Fatimah merasa iba. Sehingga, tanpa terasa kedua matanya meneteskan air mata. Suami istri itu segera memberikan roti mereka kepada lelaki renta tersebut. Lelaki tua itu pun berterima kasih, dan mendoakan kebaikan bagi mereka berdua. Mereka melakukan semua itu bukan untuk mengharap ucapan terima kasih, namun semata-mata hanya mencari keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, pada hari itu mereka berbuka hanya dengan air putih. Setelah berbuka, mereka menunaikan sholat maghrib, dan tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Pada hari berikutnya, Saidah Fatimah kembali menggiling satu shol gandum, dan mengolahnya menjadi roti. Menjelang maghrib, tiba-tiba seorang anak yatim datang ke rumah mereka. Anak itu meminta makanan untuknya, dan saudara-saudaranya yang masih kecil. Saidina Ali dan Saidah Fatimah pun memberikan makanan yang ada. Dan pada hari yang kedua ini, mereka kembali berbuka dengan hanya meminum air putih. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, mereka pun melengkapi nazarnya. Saidina Ali dan Saidah Fatimah kembali berpuasa pada hari yang ketiga. Menjelang maghrib, kejadian di hari-hari sebelumnya terulang lagi. Tiba-tiba seorang tawanan mengetuk pintu rumahnya, dan meminta sedekah. Mereka pun melakukan hal yang sama dengan dua hari sebelumnya. Tentu saja, mereka menjadi sangat lemah, karena merasa sangat lapar. Pada hari keempat, mereka berkunjung ke rumah Rasulullah s.a.w. Melihat kondisi mereka yang sangat lemah, Nabi s.a.w. menjadi menangis. Saat itulah, malaikat Jibril menurunkan surah Al-Insan. Meskipun diturunkan berkenaan dengan Imam Ali dan Saidah Fatimah, ayat-ayat tersebut juga ditujukan kepada semua kaum beriman, supaya dapat meneladani mereka. Sifat tamat terhadap materi duniawi adalah penyakit setan. Semoga Allah s.w.t. melindungi kaum beriman dari godaan setan. Dan sesumnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengabulkan. Mati syahid setelah mendengar ayat Al-Hur'an. Setiap muslim pasti mendambakan mati Husnul Khotimah, ataupun mati syahid. Berikut ini adalah sepenggal kisah seorang penduduk Kufah, yang ia diganjar mati syahid setelah mendengar ayat Al-Quran. Kisah ini diterangkan oleh Sheikh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri, dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya. Kisah ini diceritakan oleh Mansur bin Ammar. Suatu ketika, aku sedang berada di salah satu jalan kota Kufah, karena aku sedang melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Pada satu malam yang gelap, aku punya suatu keperluan. Ketika aku melewati salah satu rumah di sana, di tengah malam itu tiba-tiba aku mendengar seseorang berkata, Ya Allah! Demi kemuliaan dan keagunganmu, Aku tidak ingin membangkang darimu dengan melakukan kemaksiatan. Aku juga tidak lalai darimu, ketika aku melakukan kemaksiatan. Namun, suatu kesalahan telah menimpaku, dan aku terbujuk dengan ampunanmu yang luas kepadaku. Sehingga, celakaku telah mengajakku kepada kemaksiatan. Kemudian aku terjerumus ke dalamnya, karena kebodohanku. Sekarang, aku mengharapkan dari anugerahmu, agar engkau menerima alasanku. Jika engkau tidak menerimanya, maka sungguh lama kesedihanku dalam siksa, jika engkau tidak mengasihiku. Ketika orang itu diam, maka aku membacakan ayat Al-Quran sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang penjaganya para malaikat yang kasar dan keras. Yang mereka tidak durhaka kepada Allah, terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surat At-Tahrim, ayat 6 Kemudian aku mendengar jeritan keras, gemuruh, dan suara benda bergerak. Kemudian suara gaduh itu tiba-tiba terdiam. Setelah itu, aku tidak mendengar suara lagi. Kemudian aku melanjutkan keperluanku, dan kembali lagi ke tempatku. Pada pagi harinya, aku kembali melewati jalan itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara tangisan kesedihan. Aku melihat orang-orang saling menghibur atau takziah. Tiba-tiba ada seorang perempuan tua sedang menangis. Dan ternyata, ia adalah ibu dari si Maid. Ia lalu berkata, Semoga Allah tidak membalas kebaikan orang yang membacakan ayat Al-Quran, yang telah mengandung siksaan kepada anakku, yang tadi malam ia sedang-sedang sholat. Ketika ia mendengar ayat itu, ia lalu merasa ketakutan, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Ucap ibu dari sang almarhum. Kemudian pada malamnya, aku bermimpi bertemu orang yang tadi meninggal. Aku bertanya kepadanya, Apa yang telah Allah perlakukan terhadapmu? Ia menjawab, Allah telah memperlakukanku, sebagaimana dia memperlakukan orang-orang yang mati syahid di Perang Badar. Bagaimana bisa demikian? Tanyaku kepadanya. Karena, orang-orang syahid di Perang Badar, mereka telah dibunuh dengan tebasan pedang orang-orang kafir. Sedangkan, aku telah dibunuh dengan tebasan pedang Allah, Zat yang maha pengampun. Jelasnya padaku. Betapa luasnya kasih sayang Allah kepada orang-orang, yang senantiasa memohon rahmat dan ampunannya. Kisah ini telah memberi pelajaran berharga, bahwa rasa takut yang sungguh-sungguh kepada Allah dapat memadamkan murkanya. Hendaknya setiap muslim tidak berputus asa dari rahmat Allah, sekalipun ia banyak berbuat dosa, asalkan ia mau bertawabat. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, bahwa dia mengampuni dosa-dosa semuanya. Tersebutlah satu kisah, ada seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang istrinya meninggal dunia. Setelah ditinggal sang istri, ulama tersebut selalu menyendiri, karena kesedihan yang menyelimutinya sangat dalam. Kisah ini disampaikan oleh salah seorang yang masuk, Islam dari kalangan Bani Israel. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muatto, dari Al-Qasim bin Muhammad, bahwa dia berkata, Istriku wafat, maka Muhammad bin Ka'ab Al-Qurasi mendatangiku untuk bertakziah. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurasi kemudian berkata, Di kalangan Bani Israel terdapat seorang fakih, alim, ahli ibadah, dan ahli beristihat. Dia mempunyai istri, dia juga mengagumi dan mencintai istrinya. Ketika istrinya wafat, dia sangat bersedih, dan sangat menyesalinya. Sehingga, dia menyendiri di rumah, menutup diri, dan menghindari orang-orang. Tidak ada seorang pun yang bisa menemuinya. Kabar seorang ulama yang sedih, galau, dan menyendiri karena ditinggal wafat istrinya, akhirnya terdengar juga pada seorang perempuan. Akhirnya, perempuan tersebut kemudian mendatanginya. Ia ingin bertemu dengan ulama tersebut, untuk menanyakan suatu permasalahan. Ia kemudian berkata kepada orang-orang yang dekat dengan ulama yang sedang galau itu. Aku ada perlu dengannya. Aku ingin meminta fatwa, dan hal ini tidak bisa diwakilkan. Ketika orang-orang mulai pergi karena tidak bisa menemui sang ulama, perempuan tersebut tetap menunggu di depan pintu. Sang perempuan itu tetap motot, dan berkata, Aku harus bertemu dengannya. Setelah itu, ada seseorang yang menyampaikan kepada laki-laki alim tersebut. Ada perempuan di pintu yang ingin meminta fatwamu. Perempuan itu berkata, bahwa ia hanya ingin berbicara denganmu. Setelah orang-orang bubar, sang ulama itu pun berkata, suruh dia masuk. Sang perempuan kemudian masuk, dan berkata, Aku datang untuk meminta fatwamu dalam suatu perkara. Orang alim itu kemudian bertanya, perkara apakah itu. Sang perempuan lalu bercerita, Aku meminjam perhiasan dari tetanggaku. Aku memakainya, dan meminjamnya untuk beberapa waktu. Kemudian, mereka memintaku untuk mengembalikannya. Apakah aku harus mengembalikannya? Ulama itu terkejut dengan pertanyaan si perempuan, yang jawabannya sangat mudah. Lalu ia menjawab, Demi Allah, barang itu harus dikembalikan. Sang perempuan kemudian berkata, Perhiasan itu telah berada padaku selama beberapa waktu. Laki-laki alim kembali menjawab, Hal itu lebih wajib atasmu, untuk mengembalikannya pada mereka, ketika mereka telah meminjamkan kepadamu beberapa waktu. Mendengar jawaban sang ulama, perempuan itu kemudian berkata, Semoga Allah merahmatimu. Apakah kamu menyesali, atas apa yang telah Allah pinjamkan kepadamu? Kemudian dia mengambilnya darimu. Sementara, dialah yang lebih berhak daripada dirimu. Laki-laki alim ini kemudian tersadar dari kekeliruannya selama ini, setelah mendengar ucapan perempuan yang menemuinya itu. Sang ulama itu kemudian sadar, bahwa setiap jiwa yang hidup pasti akan mati, dan akan kembali kepada sang pencipta. Akibat sangat mencintai istrinya, ia lupa bahwa yang dicintainya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga, ketika sang istri dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sang ulama merasa sedih dan galau, karena merasa kehilangan atas orang yang selama ini dimilikinya. Dan perempuan yang bertanya kepadanya, ternyata ia hanya membuat sebuah perempamaan. Yaitu sebuah perhiasan yang dipinjam, dengan istrinya yang telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istri yang sangat dicintainya, dan telah menemani hidupnya, ternyata ia hanya pinjaman dan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harta, keluarga, anak-anak, pasangan hidup, kelak mereka semua pasti akan diambil kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga Prajurit Perang Uhud Perang Uhud telah berakhir. Tetapi, belum semua korban yang jatuh ditemukan jenazahnya. Sehingga, pada petang itu sahabat Umar bin Khotob sengaja pergi ke bukit Uhud, untuk mencari mereka. Umar berpikir, barangkali masih ada yang bisa diselamatkan. Dalam pencarian itu, tiba-tiba Umar mendengar ada suara memanggil-manggil nama Allah, sambil minta seteguk air. Dengan buru-buru, Umar melangkah mendatangi tempat suara itu. Dijumpainyalah seorang Prajurit Muslim yang masih muda umurnya, dengan luka parahnya yang mengerikan. Dan pemuda itu pun minta minum. Umar segera berjongkok, dan mengangkat kepala pemuda itu. Ia sudah mendekatkan airnya ke mulut Prajurit tersebut. Tiba-tiba, dari arah yang lain terdengar suara seorang menyebut-nyebut nama Allah, yang juga minta minum karena kehausan. Pemuda tadi memberi isyarat kepada Umar, bahwa ia mengurungkan permintaannya untuk minum. Dan ia juga menyuruh, agar Umar memberikan airnya kepada orang yang memanggil-manggil barusan. Barangkali, ia lebih membutuhkan air daripada dirinya. Maka pemuda tersebut diberingkannya kembali, dan Umar bergegas menuju suara yang kedua. Ketika tiba di sana, dilihatnya seorang pejuang setengah tua, dengan kedua tangannya telah terkutung. Ia memohon, agar Umar bersedia memberinya air minum. Bibirnya pecah-pecah, dan wajahnya nampak penuh darah. Dengan penuh rasa ibah, Umar mengangkat kepala orang itu. Ia pun segera menyodorkan tempat air ke mulutnya. Namun, sebelum air itu menetes ke bibir orang yang kesakitan tadi, di seberang mereka terdengar suara memilukan. Suara itu berseru-seru memanggil nama Allah, dan merintih kehausan. Rupanya, pejuang yang kedua ini juga mendengar suara tersebut. Maka, ia pun menggelengkan kepalanya, dan menampik air yang hendak diberikan kepadanya. Dengan suara yang lirih, dan hampir tidak tertangkap oleh telinga Umar, pejuang itu berujar. Berikan air ini kepada saudaraku itu. Mungkin ia lebih menderita daripada aku. Akhirnya, Umar pun bangkit, dan meninggalkan tempat itu menuju ke seberang. Di sana, seorang tentara Islam yang usianya sudah lanjut tergolek tanpa daya. Pada waktu Umar berjongkok cepat-cepat untuk menolong orang ini, ternyata prajurit tua tersebut sudah keburu menghembuskan nafas terakhirnya. Umar sangat sedih melihat kondisi itu. Ia kemudian segera meninggalkan prajurit tadi, dan tergopoh-gopoh berlari ke tempat prajurit yang termuda tadi. Sampai di sana, pemuda itu pun baru saja melepas nyawanya. Umar pun kian bersedih. Tapi ia tak membuang waktu. Ia bergegas kembali ke tempat prajurit kedua, yang tadi juga meminta pertolongan. Setibanya di sana, ternyata prajurit tersebut sudah tidak mampu lagi meneguk setetes air, karena ia sudah meninggal dunia. Umar bin Hotob terpaku di tempatnya berdiri. Begitulah kecintaan sesama Muslim terhadap saudaranya. Sehingga dari ketiga-tiganya tidak ada yang sempat minum, lantaran lebih mementingkan orang lain, daripada dirinya sendiri. Semangkuk Sub dari Malaikat Ridwan Dikisahkan, suatu hari Sufyan bin Ibrahim melihat Ibrahim bin Adham sedang sesenggukan, menangis di pinggir jalan. Melihat hal itu, Sufyan memberanikan dirinya bertanya kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, mengapa engkau menangis seperti itu? Namun Ibrahim hanya terdiam. Ia tidak menjawab sama sekali. Pertanyaan dari Sufyan kemudian diulanginya lagi. Setelah ketiga kalinya, Ibrahim barulah mau menjawab. Ku minta engkau merahasiakan apa yang terjadi padaku, dan tidak menceritakan hal ini kepada orang lain. Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Sufyan. Silakan ceritakan, apa yang telah terjadi padamu. Ujar Sufyan Ibrahim kemudian menceritakan kisah yang terjadi padanya, bahwa dirinya ingin makan sop. Bahkan, sudah 30 tahun ia menahan untuk tidak makan sop. Namun semalam ia bermimpi, bahwa seorang pemuda datang, dan membawa mangkuk hijau berisikan sop yang masih hangat dan segar. Namun Ibrahim menolaknya. Kemudian si pemuda tadi menyodorkan lagi sop itu, sambil berkata, Wahai Ibrahim, makanlah ini. Aku tidak makan sesuatu, yang selama 30 tahun aku tidak mencicipinya karena Allah. Jawab Ibrahim. Bagaimana menurutmu, jika yang memberi makanan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala? Tanya si pemuda itu. Pertanyaan tersebut membuat Ibrahim menangis. Kemudian si pemuda itu menyodorkan kembali sop itu kepada Ibrahim, dan memintanya untuk dimakan. Namun Ibrahim kemudian berkata, Bagaimana aku memakan sesuatu, yang tidak jelas asal-usulnya? Lalu pemuda itu menjawab, Semoga Allah mengampunimu wahai Ibrahim. Sesungguhnya mangkok yang berisikan sop ini pemberian malaikat Ridwan, yang telah menyuruhku memberikannya kepadamu. Karunia ini sebagai balasan atas kesabaranmu menahan diri, dari makan dan keinginan hawa nafsumu selama ini. Saya mendengar para malaikat berkata, Barang siapa diberi sesuatu tapi ia menolak, maka ia mencari sesuatu yang tidak akan diberi. Penjelasan itu membuat Ibrahim menerimanya sambil berkata, Kalau demikian asal-usulnya, baiklah. Semangkok sop ini akan aku terima. Namun, hal ini tidak akan mengkhianati perjanjianku dengan Allah Ta'ala. Setelah itu, Ibrahim melihat pemuda lain mengulurkan tangannya ke pemuda itu, sambil berkata, Wahai Hidir, berikanlah sop ini kepadanya. Maka pemuda yang bernama Hidir itu kemudian menyuapi Ibrahim, hingga ia terbangun dari tidurnya. Kelezatan, serta aroma kesedapan sop hangat itu, ternyata masih dirasakan Ibrahim ketika bangkit dari tidurnya. Kemudian, Ibrahim pergi ke sumur zam-zam, dan berkumur untuk mencuci mulutnya. Akan tetapi, kelezatan dan bau sedap makanan itu, masih juga tercium aromanya dari mulut Ibrahim. Mendengar cerita ini, Sufyan meminta Ibrahim mendekatkan mulutnya. Ternyata, aroma kesedapan dari sop itu masih juga tercium oleh Sufyan. Kurma yang tak pernah habis Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal, dan juga periwayat hadis Nabi paling banyak, yakni sekitar 5.374 hadis. Ibnu Hisham berkata, bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin. Ada pula yang mengatakan, bahwa nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shah. Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Beliau diperkirakan lahir 21 tahun sebelum hijah. Dan sejak kecil, beliau sudah menjadi atim. Nama aslinya pada masa Jahiliyah adalah Abdur Syams, yang berarti hamba dari matahari. Beliau dipanggil sebagai Abu Hurairah, yang berarti ayah atau pemilik kucing. Julukan itu beliau dapatkan, karena beliau senang memelihara kucing. Ada satu kisah yang tidak pernah beliau lupakan. Abu Hurairah mengatakan, peristiwa itu merupakan musibah besar baginya, karena berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah sahabat Nabi diceritakan, bahwa Abu Hurairah berkata, Musibah terbesar dalam hidupku ada tiga. Yang pertama, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wafatnya Saidina Usman bin Affan Rodiyallahu anhu. Yang ketiga, rumah saya dibakar, harta saya dirampok, dan saya kehilangan kaleng kecil saya. Sahabat lain tertawa, ketika mendengar musibah terbesar adalah hilangnya kaleng kecil. Memangnya kenapa, wahai Abu Hurairah? Mengapa engkau bilang, bahwa hilangnya kaleng kecil adalah musibah terbesarmu? Tanya salah seorang sahabat. Abu Hurairah kemudian bercerita, Saya pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, saya telah masukkan 20 butir kurma ke dalam kaleng saya. Dalam perjalanan, Rasulullah bertanya, Apakah itu, wahai Abu Hurairah? Tanya Rasulullah. Kurma ya Rasulullah. Jawab Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah memerintahkan, agar kurma itu dikeluarkan. Maka, Abu Hurairah pun mengeluarkan kurma tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniup kurma itu satu persatu, sambil membacakan doa. Lalu beliau berkata, Jika kamu lapar, masukkan tanganmu ke dalam kaleng, dan jangan ditumpahkan. Semenjak itu, saya mengambil kurma dari dalam kaleng tersebut. Dan anehnya, isinya tak pernah habis, bahkan setelah Rasulullah wafat. Hingga wafat pula para halifah-halifah, dan kurma di dalam kaleng itu tetap tak habis, sampai Sayyidina Usman pun wafat. Lalu tiba-tiba kaleng tersebut menghilang. Tutur Abu Hurairah saat menceritakan kepada para sahabat. Abu Hurairah mengatakan, bahwa kurma itu berjumlah 20 biji. Setelah memakannya, bijinya pun dikumpulkannya, dan jumlahnya bisa mencapai 100 karung. Subhanallah. Inilah yang menyebabkan Abu Hurairah sedih, dan tak bisa melupakannya. Abu Hurairah merasa sedih, karena kurmanya bukan kurma biasa. Kurma yang istimewa, kurma yang telah didoakan Nabi. Yang mana, hal itu merupakan berkah yang sangat luar biasa bagi Abu Hurairah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.